Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 6 akan mempersentasikan penanaman karakter melalui aktivitas olahraga yang disusun oleh kelompok 6 Adila Suciwardana dengan NPM 20 14 45 000 41 Fitriah dengan NPM 20 14 45 000 43 Lelis Nurahmi dengan NPM 20 14 45 000 051 Ardi Anwar Rahman dengan NPM 20 14 45 000 54 Slut selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri Pengertian karakter Karakter atau watak merupakan perpaduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan antara satu orang dengan orang lainnya Dalam bahasa Yunani Karation, karakter berarti mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan Sedangkan Ban Nadir 1988 mengartikan watak dalam artian fisikologis dan etis yaitu menunjukkan sikap memiliki pendirian yang teguh baik terpuji dan dapat dipercaya berwatak berarti memiliki prinsip dalam arti moral Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi beserta didi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat berilmu cakep kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ada beberapa karakter manusia menurut motivasinya 1. Aksesmen motivasi manusia yang memiliki karakter dengan motivasi seperti ini selalu berusaha untuk mendapatkan prestasi yang terbaik ciri-cirinya adalah mengurungkan diri di kamar untuk selalu belajar serta kurang pekat terhadap lingkungan 2. Populati motivasi manusia dengan karakter seperti ini selalu mengutamakan hubungan sosial rela meninggalkan kepentingan pribadi untuk urusan pertemanannya ciri-cirinya adalah pada umumnya menghabiskan waktu berjam-jam demi membina hubungan sosial yang baik 3. Power motivation manusia dengan karakter ini cenderung bersifat pemimpin selalu ingin lebih pandai kuat dan berkuasa strategi pembentukan karakter menurut Anepra Henry 2008 yang pertama keterladanan memiliki integritas tinggi serta kompetensi pedagogik kepribadian sosial dan profesional yang kedua kebiasaan yang ketiga penanaman kedisiplinan yang keempat menciptakan suatu sana yang kondusif yang kelima integrasi dan internalisasi yang keenam meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dan pendidikan jasmani membangun selanjutnya membangun landasan kepribadian yang kuat sikap cinta damai sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya etnis dan agama yang selanjutnya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas ajar dalam pendidikan jasmani mengembangkan keterampilan untuk melakukan aktivitas jasmani dan olahraga menumbuhkan kecerdasan emosi dan penghargaan terhadap hak-hak asasi orang lain menumbuhkan se-sistem sebagai landasan kepribadian mengembangkan keterampilan dan kebiasaan untuk melindungi keselamatan sendiri dan keselamatan orang lain pengembangan pengembangan olahraga di indonesia berdasarkan UU 03 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional SKN olahraga dibagi menjadi tiga pilar yaitu satu olahraga pendidikan education sport atau olahraga pendidikan adalah olahraga yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan dua olahraga rekreasi sport of sport for all olahraga rekreasi adalah olahraga yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang satuan pendidikan perkumpulan maupun organisasi olahraga tiga olahraga prestasi competitive sport olahraga prestasi adalah olahraga yang orientasinya pada pencapaian prestasi dapat diambil kesimpulan yaitu olahraga salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai alat pembentuk karakter manusia olahraga dengan alogen sport for all merupakan langkah awal yang strategis menuju pembentukan karakter oleh karena itu untuk mengangkat citra Indonesia di mata dunia maka salah satu caranya adalah membangun kebesaran Indonesia kembali bangunlah olahraganya dengan olahraga banyak karakter positif yang dapat terbentuk dalam perilaku olahraga tersebut melalui olahraga seseorang akan memiliki tanggung jawab rasa hormat dan memiliki kepedulian dengan sesamanya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati